Intro Selamat petang, salam sejahtera Akhirnya, rahsia besar Sanusi dibongkar Baru-baru ini Sanusi kata Ekaun TikTok beliau Telahpun disekat oleh kerajaan Dan beliau mendakwa Itu adalah tindakan yang Terdesak kata Sanusi Dan dia menuduh kerajaan yang Menyekat TikTok beliau Namun Saifuddinasyon Ismail telah memberikan kata dua Beliau kata Bukan kerajaan yang buat Karena kerajaan banyak lagi kerja yang lain Selain daripada menyekat Dan pula Syarikat itu adalah dalam keloloan Sendiri TikTok Bukannya milik kerajaan Jadi TikTok punya undang-undang yang tersendiri Akhirnya, petang ini kita ketahui Rupa-rupanya Ini sebab Ekaun TikTok Sanusi disekat Yang tak pernah Sanusi kata Dan tak pernah Sanusi bongkarkan Dan akui Tapi akhirnya Didedahkan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Yaitu Fahmi Fazil Rupa-rupanya Ini puncanya Papar Kapak dan Keris Adalah punca Ekaun Sanusi disekat TikTok Memanglah Kita sebagai content creator Kita tahu tentang Undang-undang Term and condition Di dalam mana-mana media sosial Tapi tak tahulah Sanusi pernah baca Dia punya syarat dan kondisi dia Kita pun tak tahu Mungkin itu sebabnya Dia lakukan ini Sebab dia tak tahu Rupa-rupanya Kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Beliau berkata Ia jelas melanggar Garis panduan komuniti Platform TikTok Seakan-akan menunjolkan Ugutan jenayah Mana-mana media sosial Sama ada Facebook TikTok Youtube Dan yang Instagram Yang saya tahu Apabila anda menunjukkan Memaparkan Perkara-perkara Yang membawa Unsur keganasan Unsur-unsur keganasan Seperti Jatah api Kapak Keris Perang Parang Pedang Dan sebagainya Yang tidak mempunyai Apa-apa nilai pengajaran Ianya melanggar Garis panduan komuniti Apalagi kalau dalam TikTok Papar kapak dan keris Punca akaun Rasmi Sanusi Nur Disekat TikTok Baru-baru ini Kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Jadi rupa-rupanya Sanusi Tersilap Bukan kerajaan yang menyekat Akaun TikTok Sanusi Tetapi TikTok sendirilah yang menyekat Kerana Tindakan Sanusi Yang buta Undang-undang Platform TikTok Kalau Sanusi Tidak buta Undang-undang TikTok Pasti beliau sedar Perbuatan Memaparkan Kapak dan Keris itu Melanggar Undang-undang Atau melanggar Garis panduan Komuniti Platform TikTok Kata Kata Fahmi Fazil Paparan itu jelas Melanggar Garis panduan Komuniti Platform Media Social itu Seakan-akan Menunjulkan Ugutan Jenayah Baru-baru ini Ada usaha Menimbulkan Rasa gusar Apabila ada Seorang tokoh Politik Ditahan Polis Semasa individu Ditahan Bersama Ditahan Pihak Berkuasa Saya difahamkan Pada awal pagi Atau tengah malam Pada hari sama Telah tersebar Di TikTok Dimana Beberapa lelaki Duduk di semua meja Bersama peranti Atau telepon pintar Dengan gambar Individu tersebut Di satu sudut Senjata Di satu sudut Senjata terdapat Terdapat senjata Kapak Dan keris Bagi saya Dan sudah pasti Bagi pihak polis Waima pihak TikTok Sekalipun Gambar yang ditonjolkan Itu adalah Ukutan jenayah Kata beliau Menerusi Estroani Beliau berkata Demikian pada Majlis Penyampaian Watikah Komuniti Madani Peringkat Zon Tengah Selangor Di Universiti Teknologi Mara UATM Sya'alam Fahmi Sekali lagi Menekankan Tanpa seberang arahan Pihak TikTok Memadam Konteks Berkenan Sanusia yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Pian dan PAS Pusat Mendakwa Akaun TikTok Disekat TikToknya disekat Sekaligus Menyefatkan Tindakan itu Sebagai usaha Menghalang Kemaraan Berkempen Secara maya Menjelang PRN 12 Ogos Namun Dakwaan itu Disangkal Menteri Dalam Negeri Saifudin Ismail Berita Berita Paling Anwar Ibrahim Beliau Beliau akan Mengumumkan Beberapa Imbuhan Buat Penjawat Awam Wah Ini Pasti Perkara Ditunggu Tunggu Oleh Semua Penjawat Awam Dan Kalau ini Sudah Diumumkan Dan Tepat Seperti yang Dikehendaki Oleh Penjawat Awam Khususnya Kenaikan Gaji Ini Akan Mampu Menarik Hati Dan Juga Dapat Menarik Perhatian Untuk Lebih Mendapat Sekungan Daripada Rakyat Walaubagaimanapun Tindakan Anwar Ibrahim Ini Saya Fikir Akan Memancing Sekali Lagi Komen Daripada Mahathir Muhammad Dan Juga Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Datusri Anwar Ibrahim Akan Mengumumkan Beberapa Imbuhan Tetap Kepada Penjawat Awam Dalam Tempo Seminggu Anwar Yang Juga Menteri Keuangan Berkata Beliau Akan Mempengurusikan Mesyuarat Pengurusan Pertama Pelarasan Skim Gaji Itu Minggu Depan Wah Kalau Ada Pelarasan Gaji Memang Inilah Yang Ditunggu Tunggu Oleh Penjawat Awam Saya Fikir Pendekatan Lama Skim Pelarasan Gaji Perlu Dirombak Tunggu Pengumuman Dan Sedikit Penyesuaian Dalam Tempo Seminggu Atau Dua Minggu Lagi Katanya Beliau Berkata Demikian Ketika Berucap Pada Program Cakna Madani Bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Di Kampus Kesehatan Universiti Sains Malaysia Kubang Krian Di Kota Bahru Hari Ini Yang Turut Dihadiri Menteri Pendidikan Fadila Siddiq Pada 13 Julai Lepas Perdana Menteri Berkata Skim Gaji Penjawat Awam Akan Disaran Dinaikkan Secara Berperingkat Berdasarkan Keupayaan Ekonomi Negara Dan Cadangan Itu Akan Dikemuka Dalam Mesyuarat Dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali Serta Ketua Pengarah Perimatan Awam Datu Dr. Zuki Fli Muhammad Sebelum Pilihan Renegeri Pada 12 Ogos Sini Mengulas Lanjut Anwar Berkata Ganjaran Munasabah Dan Adil Adalah Akan Diberikan Kepada Penjawat Awam Di Negara Ini Berikutan Tiada Kenaikan Dalam Tempoh Yang Agak Lama Ini Maksudnya Ada Klu Sudah Yang Kita Terima Bahawa Akan Ada Pelarasan Gaji Pelarasan Ini Dilakukan Untuk Meningkatkan Skim Gaji Guru Dan Penjawat Awam Yang Lain Sekaligus Bagi Mengurangkan Jurang Perbezaan Skim Gaji Kata Anwar Ibrahim Jadi Ini Adalah Berita Baik Untuk Seluruh Guru Yang Ada Di Seluruh Malaysia Ianya Untuk Meningkatkan Pelarasan Ini Dilakukan Untuk Meningkatkan Skim Gaji Guru Dan Penjawat Awam Kata Anwar Ibrahim Ini Bukan Sebab Nak Pilihan Raya Negeri Tetapi Saya Mahu Dikenali Sebagai Anwar Yang Prihatin Kata Beliau Lagi Perdana Menteri Menegaskan Bahawa Beliau Akan Terus Memerangi Rasuah Dan Menghentikan Amalan Mencuri Harta Rakyat Saya Akan Terus Cakap Mengenai Tata Kelola Dan Rasuah Saya Akan Perang Habis-habisan Insya Allah Saya Akan Lakukannya Sekirah Allah Beri Kekuatan Kepada Saya Untuk Selamatkan Negara Kata Anwar Lagi Terima Kasih Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang Telah Berfikir Dan Telah Berjanji Untuk Melaksanakan Akan Mengkaji Dan Memberikan Pelarasan Ini Dilakukan Untuk Meningkatkan Skim Gaji Guru Dan Penjawat Awam Yang Lain Sekaligus Mengurangkan Jurang Perbezaan Skim Gaji Yang Lama Ini Bukan Sebab Pilihan Raya Tapi Saya Mau Dikenali Sebagai Anwar Yang Prihatin Selain Itu Beliau Berkata Ganjaran Munasabah Dan Adil Akan Diberikan Pada Penjawat Awam Di Negara Ini Berikutan Tidak Kenaikan Dalam Tempo Yang Agak Lama Ia Benar Sudah Berapa Lama Gaji Skim Guru Dan Para Penjawat Awam Tidak Pernah Diselaraskan Dan Ianya Patut Mendapat Perhatian Segera Karena Sudah Ada Banyak Perubahan Besar Dalam Negara Sekian Untuk Kali Tinggalkan Komen Anda Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sampai 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 Sampai